Disini dia masih pake Scyther, masih ada ya Orang yang gak ngevo skizornya gitu Gak ngevo Scythernya ke skizor gitu Karena apa? Karena biar main speed gitu Speednya lebih gitu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Baru main 22 hari VIP 0 CP nya 200 ribu Udah bisa Diamond nya hampir 30 ribu Udah jelas ini Pasti ngincar sama Scyther Udah jelas ya Kalau kalian nanya tuh bang Kalau server baru Itu bisa ngumpulin berapa Diamond Gak nyampe sebulan Itu Diamond nya udah hampir 30 ribu gak nyampe sebulan kayaknya dia udah daily malem tadi untuk pokemonnya nih masih belum ada pokemon S plus sama sekali dia pasti ngambil zaman kalau aku juga jadi dia pasti ngambil zaman oke nah ini dia ada di ranking 5 dari segi CP dia ada di ranking 5 ini VIP 0 paling GG walaupun tanpa spend diamond dia tetap bisa ada di ranking 5 CP nya 200 ribu ini ada lagi nih VIP 0 yang lain disini dia masih pake Scyther masih ada ya orang yang gak ngevo skizornya gitu gak ngevo Scythernya ke skizor gitu karena apa? karena biar main speed gitu speednya lebih gede nih ya 2251 nih speednya 2251 kita lihat punyanya si Ryuken speednya 1751 speednya Scyther itu gede banget kenapa? karena emang basic speednya itu gede cuman ya demegnya gak ada demegnya gak ada buat apa gitu oke ini aku liatin skizor nih Scyther itu speednya 105 ya 105 kalau kalian evo ke skizor speednya turun turunnya banyak ya hampir 40% gitu dari 105 jadi 65 oke nah cuman emang seward itu kah? kalau misalkan gak ngevoin ya ini P attacknya 130 nah ini P attacknya 110 bedanya speednya bedanya banyak banget oke nah tapi demegnya bedanya gak terlalu banyak sebenarnya ward atau gak sih bang? menurutku gak ward tetep mendingan kalian evoin aja menurutku ya tapi ini kita kita coba lihat ya kita coba lihat kalau misalkan fight itu jadinya kayak gimana ini ya tadi si Z oke kita coba lawan si Z bisa gak? oke kita coba lawan si Z tapi situ nanti aku kasih rekomendasi dan lain-lain kalau aku sih udahlah ya rekomendasinya ambil sama aja terus untuk line-up kedepannya buildnya mending beauty aja udah itu menurutku paling apa ya paling bener lah ya oh dia gak pake sighternya disini ya dia gak pake sighternya disini aku kira dia pake sighternya disini ternyata gak coba malah disini dia pakenya latias-latios coba kita lawan dia di arena bisa gak? kalau di arena dia ada di ranking 5 ya bahkan lebih tinggi daripada si Z tapi kita coba challenge aku gak tau disini dia pake sighternya ternyata sighternya malah gak dia pake kenapa gitu aku gak ngerti mungkin dia cuma untuk nge-snipe doang gitu ya biasanya sih kayak gitu cuma untuk nge-snipe doang kita lihat historinya ada gak dia lawan si Z ternyata gak ada ya lawan si Z tidak ada historinya lawan si Z aku penasaran soalnya orang yang gak ngevoin itu alasannya buat apa gitu loh kalau hanya untuk speed doang ya toh pokemon S plus sekarang misalkan ya ada Zama aja skizor kita tuh aman co ya aman demiknya gede gak gak akan mati buluan gitu loh kalau misalkan ada Zama Zenta kayak itu tadi gak ada ya untuk si Zenta tapi ini gigi sih dia co ya gigi ini dia co lumayan gigi dia bisa 30 ribu diamon main 20 hari terus dia CP nya juga gak ngorbanin CP gitu loh ya dia gak ngorbanin CP ini dia eventnya beneran dimainin ini miunya bisa di bintang 5 terus skizornya bisa di bintang 6 pasti dia beli dari shop nih shop arena ini dia beli terus nih si skizornya co terus dia juga beli dari disini nih bukan beli sih gimana sih cara mendapetin kita bisa kalau gak salah kita bisa lihat deh cara mendapetinnya itu dari mana gitu oh gak bisa ya aku lupa co gimana cara ngeliatnya ya ampun udah lama banget gak ngeliat udah gak pake cara itu pokoknya kalau gak salah skizor ada kok di stage nah cuman aku gak tau di stage yang mana gitu oke aku cariin kayaknya ada kok tapi aku gak tau oh ini nih nih kalian bisa dapet dari sini ya oh enggak 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 ada shardnya shardnya itu dari heart sorry nah ini heartnya dia masih belum kuat juga ya ya masih 20 hari awal tuh gak bisa langsung nge-push nah ini nih dari 6-3 nih kalian bisa dapet shardnya si syaiter nah ini jangan nah ini kan dia abisin nih challenge live today udah gak ada dia abisin karena dia seriusin di skizor gitu kayak arenanya sama kayak rankingnya ya kita lihat untuk kita lihat dulu pokemonnya apa aja yang disini ya Dialga Palkia doang nah ini mungkin yang paling serem disini ya di server ini yang paling serem Solgaleo doang nih Solgaleo yang lainnya gak serem Mewtwo Dialga Groudon Rayquaza gitu cuman orang-orang udah pada serius naikin Mewtwo mungkin mau dijadiin Mega Mewtwo X yang paling serem cuman Solgaleo doang udah tinggal ambil Zama ini kelar kok bang ambil Zama aja ini servernya masih ini banget cuman aku gak tau ya ini Z ini nanti ambil Necro atau Zama kalau misalkan ambil Necro sama sekalipun menurutku masih tetap mending ambil Zama ya nah jadi nanti line upnya jelas ya skizor taruh di belakang Zama Zenta taruh di depannya si skizor ya Zama Zenta taruh di depannya si skizor udah terus habis itu nanti bulan depan ambil Mew Origin gantiin Mew biasa ini nah kalau mau misalkan mau ambil Shiny Mega Galat aku gak tau ya cukup atau enggak tapi rasaku kayaknya gak bakal cukup ya ngambil 2 Pokemon langsung di Red Draw jadi mending udah ambil Zama terus si skizor besok ambil Mew Origin udah yang dibentang lapanin duluan siapa kalau misalkan kuat nahan ambil nanti Shiny Mega Guard the Foyer gak di Magnezone ini ya gak ambil Shiny Mega Guard the Foyer yang dibintang lapanin duluan adalah Shiny Mega Guard the Foyer gitu karena kalau misalkan nunggu Bitwar gak ada yang word menurutku ya gak ada yang word sampai nanti Mega Garcom gitu kayaknya gak ada yang word sih siapa yang word ya kalau misalkan kalian memang pecinta Team Steel gitu ya bisa ngambil Mega Metagross gitu atau mau beneran pake Zajian bisa nunggu Bitwernya Zajian besok tapi menurutku skip-skip aja sih apalagi VIP 0 ya mending buildnya itu beauty aja jadi ambilnya Shiny Mega Guard Mi Origin nanti kalau ada Magearna Serneas itu ambil nah cuman nanti gak punya DPS bang DPSnya siapa Shiny Mega Guard ini jok DPSnya ya Shiny Mega Guard Garde ini DPSnya dan sementara sih aku ambil Pokemon itu aja dulu Shiny Mega Guard D Mi Origin sama Zenta oke udah terus nanti tinggal push PVP pelan-pelan build Mega Diansy gitu dan gak usah mikirin wah kalau nanti ada Flame White Qrem gimana Bang Flame White Qrem itu masih Maret tahun depan dan nanti kamu fokus aja grinding dulu nanti kalau misalkan ada siapa tuh namanya ada Qrem atau Reshiram gitu gak usah diambil dulu nanti pas Flame White Qrem itu datang ya itu pasti ada Reshiram sama Flame White Qrem udah pas itu tinggal ambil aja masukin Red Shark nya udah terus Evo ya pikirinnya tim Beauty dulu aja untuk sekarang ya untuk nanti Zaru De yang selanjutnya ya ada Zajian Zaru De terus masih ada si Mega Metagross kayaknya gak worth semua deh nanti terus kali Rex Ghost Rider soalnya kalau misalkan mau kali Rex Ghost Rider ya harus di Team Ghost gak ada Luna gak ada apa-apa juga disini oke untuk AR nya dia ada di Ranking 70 eh Ranking 70 ada di lantai 70 dan dia ada di Ranking 9 ini malah bisa lebih jauh dong ada di 71 oh ini sama ya semuanya sama kejebaknya itu ada di 70 di 70 ini gak ada yang bisa karena semuanya bakalan mati kena Magneson oke dan ada Skizor juga semuanya itu tadi bakalan mati kena si Magneson Magneson nya itu meledak jadi seenggaknya kalau misalkan ada Zama Zenta Skizor nya ini bisa survive karena gak bisa langsung mati ya harusnya ya harusnya ini nah kalau misalkan Zama Zenta nya ada di depan Skizor Skizor nya di belakang aja deh kan bakalan dapet shield nya si Zama jadi gak bisa langsung mati di round 1 nah ini harus ngekill si Skizor yang di bawahnya ada hitam-hitamnya hitam-hitamnya itu apalagi oke itu masih masih belum kuat masih belum kuat Magneson nya meledak mati juga Skizor nya juga serem kayak itu sih ya tapi ini Gigi nih cok ya akunnya kalau misalkan serius ini nanti bisa jadi VIP 0 Gigi oke aku cukupin ya video sampai sini kalau kalian suka dengan video yang klik lancar kalau kalian suka dengan game jangan lupa subscribe dan thanks for watching serius video salamamos gaming bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati